Intro Selamat datang di kanal SPICE, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik, selamat menikmati kotbah-kotbah Alkitab Biyah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook at spice.syd atau email kami di spice.saintphills.org.au Kiranya Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa minggu ini kita akan melihat masmur, khususnya masmur 5, 6, dan 7. Dan kita akan melihat bagaimana terutama masmur-masmur ini yang memiliki sifat yang sangat personal sekali, saudara-saudara. Setiap masmur berbicara secara personal kepada si pemasmur dan juga kepada kita. Merupakan sebuah ungkapan pribadi, baik itu pribadi maupun juga secara kolektif atas isi hati, atas emosi daripada pemasmur. Dan ini adalah jenis tulisan yang ada di dalam Alkitab yang sifatnya sangat dekat sekali dengan kita. Karena berisi bahasa-bahasa yang penuh dengan emosi, saudara-saudara. Jadi terasa sangat dekat. Dan kata-kata ini adalah kata-kata yang diungkapkan oleh pemasmur kepada Tuhan Allah. Dan ini adalah kata-kata yang sifatnya pribadi, berbicara kepada Allah yang tinggi dan bukan manusia, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara ini yang menjadi sifat daripada masmur dan kita akan melihat khususnya masmur pasal yang kelima pada hari ini. Apa yang Tuhan hendak bicara kepada kita dan terutama apa yang menjadi ungkapan hati daripada si pemasmur tersebut. Saudara-saudara, seringkali di dalam hidup kita, kita memiliki banyak masalah yang kita hadapi. Mungkin kalau misalnya hari minggu tidak ada masalah tetapi mulai besok dan seterusnya biasanya banyak masalah, baik itu masalah yang ada di dalam pekerjaan ataupun masalah-masalah yang lain. Nah, pertanyaannya ialah ketika kita menghadapi masalah, apa yang kita lakukan? Ketika kita menghadapi masalah, kepada siapa kita pergi? Saudara-saudara, kalau misalnya di dalam pernikahan, di dalam kelas-kelas bina peranikah misalnya, biasanya pasangan yang baru, begitu ya, yang akan menikah, itu diberitahukan oleh pastornya atau diberitahukan oleh konselornya, biasanya kalau misalnya ada masalah berdua, jangan datang ke pihak yang ketiga. Kalau ada masalah berdua, selesaikan berdua dan jangan datang ke pihak yang ketiga. Baik itu orang tua, saudara, teman, apalagi teman tapi sayang, saudara-saudara, itu gak boleh sama sekali begitu ya. Nah, saudara-saudara, itu biasanya yang diberikan, diberitahukan kepada pasangan-pasangan yang akan menikah. Jadi, kepada siapa kita akan pergi ketika kita ada masalah, saudara-saudara? Kepada siapa atau langkah apa yang biasa kita ambil ketika kita menghadapi masalah. Saudara-saudara, latar belakang saya adalah di IT, saudara-saudara. Jadi, kalau misalnya kita menghadapi masalah, biasanya kita punya flowchart, ya, saudara-saudara, seperti ini ya. Nah, ini dia. Nah, flowchart ini, saudara-saudara akan memberitahukan, kalau misalnya kita punya masalah A atau masalah B, apa yang harus kita lakukan? Kebaca gak, saudara-saudara? Enggak, aku baca ya. Kalau gak kebaca, nanti saya akan kasih tahu lagi kepada saudara dengan, atau saya akan kirim dengan yang lebih gede lagi. Tetapi, saudara-saudara, ada titik mulanya, ada titik akhirnya, dan masing-masing saudara-saudara mempunyai flowchart. Kemana kita harus pergi? Apa yang harus kita lakukan? Dan seterusnya, saudara-saudara. Nah, bagaimana kita dengan, sebagai kita, sebagai pengikut Kristus? Kalau kita mempunyai masalah, apa yang kita lakukan? Kemana, saudara, akan pergi? Apa yang kita lakukan pertama kali? Nah, menarik ya, saudara-saudara. Banyak orang, ketika menghadapi masalah, itu biasanya lari dari masalah. Atau menghindar dari masalah, saudara-saudara. Tetapi, juga ada orang-orang tertentu yang langsung deal dengan masalah. Dan mencoba menyelesaikan masalah, secepat mungkin. Karena itu masalah, mengganggu di dalam kehidupan kita. Nah, biasanya, saudara-saudara, kebanyakan orang itu adalah lari dari masalah. Ngaku gak? Ngaku ya, betul ya. Kebanyakan kita lari dari masalah. Atau menghindar masalah. Atau juga ada juga, saudara-saudara, yang memang gak suka dengan masalah dan deal langsung dengan masalah tersebut. Nah, tendensi kita ialah biasanya kita mencari tahu. Mencari solusi. Atau mencari jalan keluar daripada sebuah masalah. Dan seringkali, solusi yang kita cari, belum tentu kita langsung temukan. Itu permasalahannya, saudara-saudara. Solusi yang kita cari, belum tentu langsung kita temukan. Kita mencari dan mencari. Dan solusi itu seringkali tidak ada di hadapan kita. Solusi yang terbaik, yang kita inginkan. Yang memberikan kita jalan keluar daripada masalah yang kita hadapi, saudara-saudara. Nah, biasanya, kalau misalnya jemaat menghadapi masalah, jemaat biasanya datang kepada siapa, saudara-saudara, pertama kali? Biasanya datang, bukannya kepada Tuhan ya, kepada pastornya biasanya, saudara-saudara. Ini punya masalah nih, bagaimana caranya? Dokter siapa yang bagus di Sydney? Atau mungkin siapa yang, obat apa yang harus saya ambil? Atau saya makan? Dan kemana saya harus pindah? Dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu, saudara-saudara. Dianggap apa? Dianggap bahwa pastor yang bisa memberikan jalan keluar. Pastor yang bisa membantu. Pastor yang bisa memberikan penyelesaian daripada masalah yang dihadapi, saudara-saudara. Seringkali yang saya lakukan sebagai seorang pastor ialah, tidak lain dan tidak bukan hanya berdoa kepada orang tersebut, dan memberitahukan kepada orang tersebut bahwa Tuhan berkuasa atas apa yang kita hadapi. Dan terus beriman, saudara-saudara. Jadi, dengan kata lain, saya gak memberikan sebuah solusi yang praktis, begitu loh ya. Kalau misalnya ditanya, kemana saya harus pindah? Atau kapan saya harus pindah? Misalnya, saya gak memberikan solusi yang praktis. Tetapi saya berikan ialah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa, saudara-saudara. Nah, tetapi ada begitu banyak masalah yang kita hadapi yang lebih rumit daripada hanya sekedar itu. Dan seringkali masalah yang kita hadapi itu bukan karena masalah ialah kemana saya harus pergi, di mana saya harus tinggal, atau apa yang harus saya lakukan dalam situasi A atau situasi B. Tetapi seringkali permasalahan itu terjadi karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Jadi, ada begitu banyak hal, di mana seringkali kita lupa kalau misalnya permasalahannya itu hanyalah sesimpel, ialah bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah taat kepada Tuhan? Apakah kita sudah berjalan di dalam hidup kita sesuai dengan firman Tuhan? Nah, saudara-saudara, bagi kita yang sudah lama ada di dalam gereja ini, kita akan tahu kalau misalnya beberapa waktu yang lalu, dan saya sudah mendapatkan izin untuk saya sharing mengenai hal ini dari yang bersangkutan. Beberapa waktu yang lalu, pasangan yang sudah kembali ke Indonesia, istrinya waktu itu pernah ada di gereja kita, sudah kembali ke Indonesia dan tinggal di Jakarta, saudara-saudara. Dia menikah, raras dengan Teddy. Dia menikah, mereka menikah, dan mereka punya anak, saudara-saudara. Dan mereka menghadapi masalah pertama-tama, saudara-saudara tidak mudah untuk mereka punya anak. Tetapi kita mendengar kalau misalnya satu hari dia lahir dan kita memberikan ucapan sukacita di WhatsApp group, tetapi satu hari setelahnya kita menyampaikan ucapan dukacita, karena anaknya mati, saudara-saudara. Itu masalah yang sangat besar sekali. Jadi ketika lahir, stuck anaknya, tidak bisa lahir, dan pada akhirnya dioperasi sesar, dan ada air ketuban yang terminum, dan pada akhirnya anaknya tidak bisa nafas, dan pada akhirnya anaknya mati, saudara-saudara. Dan sampai saat ini, raras sendiri masih di dalam kondisi recovery. Seringkali kita bertanya juga kepada Tuhan, bukan? Di dalam kondisi seperti itu, apa yang baik? Apa yang baik? Apa yang bisa diterima dan dipelajari? Seringkali tidak ada. Tetapi luar biasa dari iman percaya mereka, kita melihat bagaimana mereka tetap bersandar kepada Allah, dan tetap berjalan kepada Allah. Dan bahkan mereka tahu ketika tidak ada solusi, Allah tetap ada di dalam hidup mereka. Luar biasa ya, saudara-saudara. Seringkali kita mencari jalan keluar, mungkin kita sudah tanya kepada ekspert, kita tanya kepada orang-orang profesional, tetapi tidak ada jalan keluar. Keadaan yang hopeless, saudara-saudara. Nah, di Masmur pasal yang kelima ini, Daud sedang menghadapi masalah yang sangat besar. Kita lihat bersama-sama ya, Masmur pasal lima yang tadi kita baca. Saya rasa masalahnya bukan karena dia berdosa, tetapi dia menghadapi masalah yang besar. Perhatikan ayat satu hingga ayatnya yang ketiga. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan suling, Masmur Daud, Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, Indahkanlah keluh kesahku, Perhatikanlah teriaku minta tolong, Ya Rajaku dan Allahku, Sebab kepadamulah aku berdoa, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, Dan aku menunggu-nunggu, saudara-saudara. Saudara-saudara, apa permasalahan yang dihadapi? Oleh Daud di sini. Perhatikan ayat satu. Jelas Daud menghadapi masalah ya, Dia katakan, Tuhan dengarlah keluh kesahku. Ayatnya yang kedua, Tuhan aku minta tolong. Biasanya kalau misalnya gak ada masalah, Kita gak datang kepada Tuhan, Dan minta tolong kepada Tuhan. Betul gak? Kita tidak tahu masalah persis apa, Yang dihadapi oleh Daud di sini. Tetapi dia bicara mengenai keluh kesahnya. Dia bicara mengenai teriakan minta tolong. Masalah yang jelas ada di dalam kehidupan Daud, Dan dia rasakan. Saudara-saudara, Karena apa? Kita gak tahu karena apa. Tetapi dia sedang menghadapi masalah. Dan luar biasa, Yang dia lakukan ketika dia menghadapi masalah. Seringkali ketika kita menghadapi masalah, Seperti yang tadi saya katakan, Bahwa kita kabur dari masalahnya, Atau kita mencari solusi dari masalahnya, Tetapi ketika dia menghadapi masalah, Apa yang dia lakukan pertama kali? Dia datang kepada Tuhan. Dia berteriak minta tolong. Dia berseru kepada Tuhan. Dan luar biasa, Saudara-saudara, Apa sebetulnya yang dialami oleh Daud? Sedikit lebih banyak dia bicara sebetulnya mengenai masalah praktis yang dia sedang hadapi. Dia sedang menghadapi musuh disini dikatakan. Perhatikan ayat 9 dan 10. Musuh seperti apa? Dikatakan disini sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur terenganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah. Biarlah mereka jatuh dalam merancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap engkau. Dia menghadapi, Saudara-saudara, orang-orang yang apa? Di ayat 9. Yang tidak berkata jujur. Dikatakan disini. Ayat 10. Yang salah. Karena apa, Saudara-saudara? Kesalahan itu adalah lawan daripada kebenaran. Dan kita lihat biasanya, Saudara-saudara, di dalam Alkitab, yang disebut sebagai orang yang salah. Atau orang yang fasik. Itu adalah orang-orang yang melanggar firman Tuhan. Masmur 1 ayatnya yang ke-6 ada di layar. Dia katakan, Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi kebenaran dan kesalahan itu bertolak belakang, Saudara-saudara. Dan kita melihat, orang benar adalah orang yang taat kepada Tuhan, kepada firmannya. Dan orang yang salah adalah orang yang berlawanan dengan orang benar. Orang benar itu selalu biasanya berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan nilai-nilai daripada firman Tuhan. Jadi mungkin, Saudara-saudara, kalau kita terjemahkan di dalam situasi yang modern sekarang ini, apa yang dialami oleh pemasmur, dia menghadapi orang-orang yang bicara fitnah mengenai dirinya. Fitnah terhadap Daud. Berbicara mengenai kebohongan. Terhadap diri Daud. Gosip mengenai apa yang Daud lakukan atau apa yang Daud lalui, Saudara-saudara. Jelas kata-kata ini membunuh karakter Daud. Dan memberikan perspektif yang negatif terhadap dia atau mengenai dia. Mungkin musuh-musuhnya ini berbicara mengenai, Oh Daud itu ketika dia berzina pada waktu itu dengan Bathsheba. Dan dia bertobat. Saya tidak yakin kalau misalnya itu pertobatannya itu adalah pertobatan yang betul-betul jujur dan betul-betul sinsir dihadapan Allah. Mungkin si pemfitnah itu bicara seperti itu. Dan luar biasa, Daud di sini memberikan sedikit penjelasan kepada kita mengenai apa yang mereka lakukan. Perhatikan ayat 4, Saudara-saudara. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kevasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Apa yang mereka lakukan sebetulnya? Mereka tidak datang kepada Tuhan. Mereka tidak menumpang kepada Tuhan. Mereka membual, melakukan kejahatan di ayatnya yang kelima. Mereka menumpah darah di sini dikatakan dan menipu. Luar biasa ya, Saudara-saudara. Masalahnya ternyata bukan sesimpel seperti hanya orang gosip mengenai dirinya. Masalahnya bukan hanya sesimpel seperti orang berbicara jahat mengenai dirinya. Tetapi Saudara-saudara dia menghadapi orang yang cukup jahat boleh dikatakan. Jadi kalau ada beberapa standar jahatnya kita, dia menghadapi orang yang cukup jahat. Begitu loh. To the point of mereka menumpah darah dan menipu. Tetapi menarik. Apa yang menjadi troubleshooting method dari Daud di sini, Saudara-saudara? Troubleshooting yang pertama ketika dia menghadapi masalah ialah dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Ayat satu. Perhatikanlah teriakku. Minta tolong. Ayatnya yang kedua. Dan ayatnya yang ketiga. Aku berseru kepadamu. Mengatur persembahan bagimu. Jadi dia gak minta solusi. Dan kita tahu tidak ada solusi di dalam masmur ini. Gak ada solusi praktis. Dia gak meminta juga solusi. Tetapi yang dia minta ialah supaya Tuhan mendengarkan perkataannya. Dia datang troubleshooting method yang pertama ialah dia datang dengan berdoa. Kenapa dia datang dengan berdoa? Karena dia tahu ketika dia berdoa Tuhan mendengarkan. Dan Tuhan bertindak. Dia tahu akan hal itu. Berapa banyak dari kita ketika kita berdoa. Kita punya keyakinan kalau misalnya Tuhan itu mendengar doa kita. Berapa banyak dari kita. Berapa banyak dari kita yang ketika kita berdoa. Kita tahu kalau misalnya Tuhan akan bertindak. Atas doa yang kita manjatkan pada dia. Dia gak minta solusi saudara-saudara. Tetapi yang dia minta ialah Tuhan dengarkan aku. Tuhan lakukan apa yang menjadi kehendakmu. Di pasal ini tidak ada solusi saudara-saudara sama sekali terhadap masalah yang dihadapi oleh Daud. Tidak ada tindakan Tuhan boleh dikatakan untuk menyelesaikan masalahnya ini. Gak ada. Dan kemungkinan di akhir masmur pasal yang kelima Daud masih menghadapi masalahnya saudara-saudara. Tetapi dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan berbicara kepadanya. Berteriak kepada Tuhan minta tolong. Dan dia memiliki keyakinan pada Tuhan yang akan melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendaknya pada waktunya. Dia tahu Tuhan akan menolongnya saudara-saudara. Dia meminta kepada Tuhan agar Tuhan boleh menuntunnya. Perhatikan ayat 7 dan ayat 8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Tuhan tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Tuntun kemana saudara-saudara? Perhatikan ayat 8 dan 9. Ke rumahmu. Kemana saudara-saudara? Ke baitmu. Buat apa? Buat mengenal karaktermu. Ayat 8 dan ayat 9. Jadi doa Daud kepada Tuhan ialah, Tuhan tuntun aku untuk bertemu denganmu. Itu doanya. Tuntun aku Tuhan supaya aku ada di hadiratmu. Dan itu udah cukup. Udah cukup buat Daud. Dia gak minta solusi saudara-saudara. Dan gak ada solusi. Dan bagi kita, saudara-saudara, seringkali kita menghadapi hal yang sama juga. Gak ada solusi. Tetapi ketika kita tahu, ketika kita berdoa bahwa Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan akan bertindak, saudara-saudara, maka itu udah cukup. Buat pemasmur itu sudah cukup. Dan mungkin buat kita juga, itu adalah sesuatu yang sudah cukup. Ketika kita ada di hadirat Tuhan, itu udah cukup, saudara-saudara. Luar biasa ya. Ketika kita mengenal karakter Tuhan lebih dalam lagi, itu udah cukup buat kita. Nah, apa bedanya pemasmur dengan kita sebagai pengikut Kristus? Kalau saudara adalah pengikut Kristus di dalam ruangan ini pada saat ini, saudara-saudara, kita mempunyai keistimewaan yang lebih daripada pemasmur. Wow, apa maksudnya ya? Bukannya pemasmur ini hebat? Bukannya pemasmur ini dia punya iman yang hebat kepada Tuhan? Kalau menurut saya, dan kalau apa yang dikatakan oleh Alkitab, pemasmur, saudara-saudara, itu enggak lebih hebat dari kita sebagai pengikut Kristus. Karena kita lebih hebat daripada pemasmur. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mengikuti Kristus, kita menjadi murid Kristus, kita percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita satu-satunya, saudara-saudara, maka kita adalah baik Allah. Rasul Paulus katakan di 1 Korintus 3 ayat 16. Dia katakan seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jadi, kita lebih baik daripada pemasmur. Kita lebih beruntung daripada pemasmur. Kalau pemasmur dia harus datang ke baik Allah untuk menyembah Allah, kita adalah baik Allah. Dikatakan oleh Rasul Paulus. Betul enggak? Dan roh Allah diam di dalam kamu. Jadi, kita tidak perlu datang kepada Allah, karena roh Allah sudah ada di dalam kita, saudara-saudara. Dan dia, ketika dia tinggal di dalam kita, dikatakan oleh Yohanes, Injil Yohanes, kalau misalnya dia tinggal, dan dia berkemah di dalam kita. Jadi, ada sesuatu yang permanen, saudara-saudara. Kemahnya itu ditancapkan di dalam kehidupan kita. Jadi, ada sesuatu yang permanen, yang diberikan oleh Allah kepada kita, saudara-saudara. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Kita harus mencari wajah Allah terus. Kita harus mencari karakter dia. Kita harus terus mencari kehadirannya. Tetapi ingat, kehadirannya itu ada di dalam hati kita. Yang percaya kepada dia, dan percaya kepada anaknya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Yuruselamat. Jadi, apa yang kita pelajari, saudara-saudara? Beberapa hal. Bahwa, yang pertama, Tuhan adalah Tuhan yang mendengarkan kita ketika kita datang kepada dia. Aktif dia mendengarkan kita. Yang kedua, dia memperhatikan kita. Dia memperhatikan kita. Yang ketiga, dia menuntun kita. Dan yang keempat, saudara-saudara, ketika kita ada di dalam baiknya, di dalam rumahnya, di dalam kehadirannya, mengenal karakternya dia saja sebetulnya, itu sudah cukup buat kita. Mengenal Tuhan. Mengerti siapa dia. Itu sudah cukup bagi kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya undang kepada kita semua, untuk kita memikirkan loh, mengenai masmur ini. Jadi, bukan hanya tahu dan baca masmur ini, tetapi juga melihat, bagaimana masmur ini memberikan kekuatan kepada kita. Bahwa, ketika kita mengenal Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mengenal karakternya. Ketika kita ada di dalam hadiratnya. Di dalam hidup kita. Di dalam perjalanan hidup kita. Maka itu sudah cukup bagi kita. Sudah cukup bagi kita. Biarlah kiranya masmur ini memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita menghadapi masalah. Seringkali, tidak ada solusi. Dan mungkin, tidak pernah ada solusi. Tetapi ketika Allah tinggal di dalam kita, itu sudah cukup bagi kita. Mari kita berdoa. So, let's pray together.